Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel ya kali ini papi mau buat sesuatu dari besi ram nih besi yang seperti ini ini biasanya kalau ini dilepas ya temen-temen ya ada yang dilepas ada yang dibawa nanti kita bikin jadi apa ya kira-kira ya kira-kira jadi apa ya temen-temen ya nah ini biasanya ramnya ini kita pakai buat sesuatu kita bikin buat sesuatu kira-kira jadi apa ikuti terus channelnya papi kembar Oke lanjut Halo sobat kembar kembali lagi di channel papi kembar channelnya berbagi ilmu dan pengalaman ya kali ini papi mau buat sesuatu ya temen-temen ya tapi mau buat meja meja pemotong pemotong kayu ataupun triplek ataupun papan ya sini papi udah udah rangkai ukuran-ukurannya tapi enggak pakai ukuran beberapa yang penting nanti bikin meja dulu ya temen-temen ya sambil belajar ngelas juga mudah-mudahan sih nanti juga udah 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 bagus lasannya ya Insyaallah buka juga nanti di rumah buka bengkel las Oke ya sambil belajar jadi welder ini juga pengalaman papi ya jadi papi pernah buat rak kemudian di dilihat mungkin raknya lumayan bagus sih jadi banyak yang pesen-pesen lah besen bikinin bikinin itu ya temen-temen ya oke lanjut terus simak terus video papi kembar ya ini sahabat kita ukur ya kita ukur kita cek kerataan atau kesikuannya buat nanti meja ya dia semakin rata maka semakin bagus nanti hasilnya Oke mudah-mudahan eh kedepannya papi bisa lagi tambah tambah pengalaman bagi-bagi ilmu lagi ya buat temen-temen semua buat temen-temen semua yang udah like subscribe kemudian share juga terima kasih banyak ya sudah mendukung channel papi kembar semoga kita diberi kesehatan kelancaran semua yang kita inginkan kelancaran riski apapun itu semoga Allah juga melancarkan semua usaha-usaha kita semua ya amin Oke buat temen-temen semua jangan lupa berbagi ya karena berbagi itu indah walaupun bahannya bisa berbagi ilmu pengalaman semoga itu menjadi suatu manfaat bagi orang lain dan kita semua Oke temen-temen simak terus videonya ya sampai selesai jangan lupa dukung terus channel papi kembar ya Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena belum dapat juga belum dapat juga ukurannya teman teman ya jadi ini masih tahapan tahapan pembelajaran ya masih sama sama belajar cara buatnya oke ini dia bentuk hasil mejanya teman teman ya sama meja relnya kita jadikan yang meja duduk satu kemudian meja bergesernya satu yang kecil oke lanjut terus simak terus videonya teman teman oke ini dia proses pemasangan kaki buat mejanya ya teman teman ya kita pasang dulu kakinya satu persatu kemudian pemasangan itu harus benar-benar siku ya teman teman jadi gunakan alat siku atau sekon ya biar dia pas pas siku biar nanti mejanya gak menceng minggu nanti saya selamat menikmati 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 selamat menikmati